Intro Usai angkat kaki dari badan luar angkasa Eropa, Rusia gencar menunjukkan invasi inovasi dengan Iran, negara yang ikut dimusuhi Amerika Serikat. Universitas Teheran di Universitas Negeri Moscow akan mulai bekerja sama membangun satelit penelitian dalam waktu dekat ini. Hal ini untuk memperluas kerja sama mereka di luar angkasa, tapi mulai gempar-gembor. Agustus lalu, satelit penginderaan jauh buatan Rusia untuk Iran diluncurkan dari kosmodrome Baikonur dan tiga lagi diharapkan menyusul di tahun-tahun mendatang. Dalam pertemuan dengan Rektor Universitas Moscow disepakati bahwa Universitas Teheran dan Fakultas Antaresa Universitas Moscow akan mengoperasikan satelit di bidang sains dan penelitian secara bersama-sama, kata Rektor Universitas Teheran Syed Mohamad Moghimi seperti dilansi dari Teheran News. Ia juga menambahkan rencananya sejumlah langkah prasional dari prasional ini juga akan dimulai dua minggu ke depan, dan Universitas Teheran bersama Fakultas Antaresa Universitas Moscow dalam waktu dekat dapat munculkan satu-satelit bersama geruang angkasa. Luar angkasa juga telah menjadi salah satu bidang di mana Amerika Serikat dan Rusia secara tradisional mempertahankan kerja sama dan ikatan yang kuat, meskipun ada ketegangan geopolitik antara Moscow dan juga Washington. Roskosmos dan juga NASA baru-baru ini menandatangani kesepakatan untuk membawa astronot satu sama lain ke stasiun luar angkasa internasional. Tetapi Moscow telah membuat suara tentang keluar dari ISS pada tahap tertentu di masa depan, di mana Putin baru-baru ini mencoba Dimitri Rogozin yang belak-belakan sebagai kepala Roskosmos, menggantikannya dengan mantan penasehat pertahanan dalam perombakan badan itu. Sepotong poing luar angkasa yang terlalu kecil untuk dilecek juga telah menghantam dan merusak bagian stasiun luar angkasa internasional. Puing itu menembus selimut termal dan merusak bom di bawah robot Canadarm-2, yang menjadi masalah serius bagi as kronok maupun satelit yang mengorbit di bumi. Lebih dari 23.000 keping sedang dilacak di orbit rendah bumi untuk membuat satelit dan ISS menghindari tabrakan. Sejauh ini puluhan ribu keping yang teridentifikasi merupakan poing seukuran bola softball. Sedangkan poing antariksa yang kecil juga sangat sulit dilacak namun dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan, termasuk melubangi pelat logam Canadarm-2 secara resmi dikenal sebagai sistem manipulator jadak jauh stasiun luar angkasa yang dirancang oleh badan antariksa Kanada. Dengan robot ini juga telah menjadi perlengkapan di stasiun luar angkasa selama 20 tahun. Ini adalah lengan robot Titanium Multijointed yang dapat membantu melakukan manuver objek di luar ISS termasuk anggutan kargo dan juga melakukan pemeliharaan stasiun. Usai angkat kaki dari badan luar angkasa Eropa, Rusia gencar menunjukkan invasi inovasi dengan Iran, negara yang ikut dimusuhi Amerika Serikat. Universitas Teheran di Universitas Negeri Moscow akan mulai bekerja sama membangun satelit penelitian dalam waktu dekat ini. Hal ini untuk memperluas kerja sama mereka di luar angkasa, tapi mulai gempar-gembor. Agustus lalu, satelit penginderaan jauh buatan Rusia untuk Iran diluncurkan dari kosmodrome Baikonur dan tiga lagi diharapkan menyusul di tahun-tahun mendatang. Dalam pertemuan dengan Rektor Universitas Moscow disepakati bahwa Universitas Teheran dan Fakultas Antariksa Universitas Moscow akan mengoperasikan satelit di bidang sains dan penelitian secara bersama-sama. Kata Rektor Universitas Teheran Syed Mohamad Mouhimi seperti dilansi dari Teheran News. Ia juga menambahkan rencananya sejumlah langkah rasional dari prak ini juga akan dimulai dua minggu ke depan dan Universitas Teheran bersama Fakultas Antariksa Universitas Moscow dalam waktu dekat dapat munculkan satu satelit bersama geruang angkasa. Luar angkasa juga telah menjadi salah satu bidang di mana Amerika Serikat dan Rusia secara tradisional mempertahankan kerjasama dan ikatan yang kuat meskipun ada ketegangan geopolitik antara Moscow dan juga Washington. Roskosmos dan juga NASA baru-baru ini menandatangani kesepakatan untuk membawa astronot satu sama lain ke stasiun luar angkasa internasional. Tetapi Moscow telah membuat suara tentang keluar dari ISS pada tahap tertentu di masa depan di mana Putin baru-baru ini mencoba Dmitry Rogozin yang belak-belakan sebagai kepala roskosmos menggantikannya dengan mantan penasehat pertahanan dalam perombakan badan itu. Sepotong poing luar angkasa yang terlalu kecil untuk dilecek juga telah menghantam dan merusak bagian stasiun luar angkasa internasional. Poing itu menembus selimut thermal dan merusak bom di bawah robot Canadarm 2 yang menjadi masalah serius bagi as corona ataupun satelit yang mengorbit di bumi. Lebih dari 23.000 keping sedang dilacak di orbit rendah bumi untuk membuat satelit dan ISS menghindari tabrakan. Sejauh ini puluhan ribu keping yang teridentifikasi merupakan poing seukuran bola softball. Sedangkan poing antariksa yang kecil juga sangat sulit dilacak namun dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan, termasuk melubangi pelat logam. Canadarm 2 secara resmi dikenal sebagai sistem manipulator jerak jauh stasiun luar angkasa yang dirancang oleh badan antariksa Kanada dengan robot ini juga telah menjadi perlengkapan di stasiun luar angkasa selama 20 tahun. Ini adalah lengan robot titanium multi-jointed yang dapat membantu melakukan maneuver objek di luar ISS termasuk anggutan kargo dan juga melakukan pemeliharaan stasiun. Usai angkat kaki dari badan luar angkasa Eropa, Rusia gencar menunjukkan invasi inovasi dengan Iran, negara yang ikut dimusuhi Amerika Serikat. Universitas Teheran di Universitas Negeri Moscow akan mulai bekerja sama membangun satelit penelitian dalam waktu dekat ini. Hal ini untuk memperluas kerja sama mereka di luar angkasa, tapi mulai kumpar lembor. Agustus lalu, satelit penginderaan jauh buatan Rusia untuk Iran diluncurkan dari kosmodrome Baikonur dan tiga lagi diharapkan menyusul di tahun-tahun mendatang. Dalam pertemuan dengan Rektor Universitas Moscow disepakati bahwa Universitas Teheran dan Fakultas Antariksa Universitas Moscow akan mengoperasikan satelit di bidang sains dan penelitian secara bersama-sama. Kata Rektor Universitas Teheran Syed Mohamad Mouh Gimi seperti dilansi dari Teheran News. Ia juga menambahkan rencananya sejumlah langkah rasional dari prek ini juga akan dimulai dua minggu ke depan dan Universitas Teheran bersama Fakultas Antariksa Universitas Moscow dalam waktu dekat dapat menguncurkan satu satelit bersama keruang angkasa. Luar angkasa juga telah menjadi salah satu bidang di mana Amerika Serikat dan Rusia secara tradisional mempertahankan kerjasama dan ikatan yang kuat meskipun ada ketegangan geopolitik antara Moskow dan juga Washington. Roskosmos dan juga NASA baru-baru ini menandatangani kesepakatan untuk membawa astronot satu sama lain ke stasiun luar angkasa internasional. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!